Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Operasi SCL sukses, Zaniolo kirim pesan untuk fans Geladang AS Roma, Nicolo Zaniolo telah menjalani operasi untuk pemulihan cedera SCL Geladang serang tersebut menjalani operasi di Innsbruck, Austria, Minggu 13 September waktu setempat Intervensi di lutut kiri berhasil dan Zaniolo kini menghitung mundur untuk kembali ke lapangan Hitung mundur dimulai Intervensi yang berhasil sempurna Melukan erat bagi semua orang yang menulis surat kepada saya untuk menanyakan kabar Tulis Zaniolo di Instagram pribadinya Kylian Bape ingin tinggalkan PSG tahun depan Kylian Bape dikabarkan berniat untuk meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas mendatang Padahal kontraknya di klub itu masih berlaku hingga 2022 Seperti diberitakan Marka, Minggu 13 September 2020, Bape telah mengkonfirmasikan PSG jika ingin pindah pada musim panas 2021 Itu artinya dia memberikan kesempatan Les Parisians untuk menjualnya sebelum dia menjadi free agent musim berikutnya Real Madrid pun jadi klub yang paling berhasrat untuk bisa mendapatkan tanda tangannya Namun Madrid bukan satu-satunya yang berminat Barcelona juga berpotensi untuk beratangkannya untuk menggantikan Lionel Messi yang habis kontraknya tahun depan Selain itu, Liverpool juga dikabarkan tertarik mendapatkan jasa Bape Joderal lutut pulih lebih cepat, Manchester City ingin Aguero diturunkan kontra Wals Pasca menjalani operasi lutut pada akhir Juni, kondisi striker Manchester City Sergio Aguero semakin membaik Melihat perkembangan pesat kondisi kesehatan pemain berusia 32 tahun itu, manajer Pep Guardiola berharap ia bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Wals pada 21 September Keinginan Pep Guardiola tersebut mendapat respon positif dari Aguero Agen Aguero, Hernan Reguera, mengatakan pemainnya akan memberikan yang terbaik untuk Manchester City Chelsea masih kejar Declan Rice Chelsea masih belum mau berhenti belanja Declan Rice, pemain West Ham United, adalah pemain yang masih diburu di Blues Bursa transfer musim panas ini masih sampai 5 Oktober mendatang Chelsea sedihanya sudah mendapatkan beberapa pemain incaranya untuk memperkuat skuadnya di musim 2020-2021 ini Tetapi Chelsea belum puas Chelsea masih berburu keeper dan satu pemain untuk mengisi pos gelandang pertahan Seperti Declan Rice yang masih masuk dalam daftar West Ham kabarnya membuka harga untuk Chelsea di angka 80 juta posterling atau setara 1,5 triliun rupiah Chelsea dapatkan keeper Rennes Edward Mendy Chelsea dikabarkan mendapatkan keeper Rennes Edward Mendy The Blues dilaporkan memboyong sang pemain ke Stunford Bridge dengan nilai transfer 25 juta posterling atau sekira 479 miliar rupiah Mendy kabarnya didatangkan untuk menambah persaingan posisi keeper Chelsea yang kini dihuni Kepa Arisa Balaga sebagai keeper utama dan Willy Caballero sebagai deputi Media Inggris Daily Mail mengklaim Mendy sudah tidak mengikuti latihan bersama rekan-rekannya setim di Rennes pada Jumat 11 September 2020 Dia dilaporkan telah menerima tawaran Chelsea West Brom vs Leicester The Foxes tumbang gantuan rumah 3-0 Leicester City sukses merekemenangan di laga perdana Liga Inggris 2020-2021 Pada laga pembuka ini Leicester sukses menaklukkan West Brom vs Albion dengan skor 3-0 Leicester membuka keunggulan lewat Timothy Castagne di menit ke-56 Jamie Vardy memantapkan kemenangan Leicester melalui dua gol final di menit ke-74 Dan menit ke-84 Dengan hasil ini, Leicester untuk sementara menempati posisi kedua kelas main Liga Inggris Tottenham Hotspur vs Everton, The Toffis menang 1-0 Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs vs Everton sempat berimbang 0-0 di babak pertama Gol baru tercipta di paruh kedua Penyerang Everton, Dominic Alfred Lewin menjadi pencetak gol tunggal di pertandingan kali ini Pusat tandukannya gagal di bendung Hugo Loris Everton menang 1-0 atas Tottenham Hasil ini membuat Tottenham menelang kekalahan perdana-nya di Liga Inggris 2020-2021 Sementara Everton bisa meraih 3 poin di pekan perdana Mourinho bongkar penyebab kekalahan atas Everton Pelati Tottenham, Jose Mourinho, begitu kecewa dengan kekalahan memalukan dari Everton Mourinho menilai Tottenham tidak akan kalah jika memiliki pramusim yang lebih matang Menurutnya, pramusim yang buruk membuat para pemain tidak 100% bugar ketika Liga dimulai Fisik yang belum maksimal membuat para pemain Tottenham kesulitan saat dituntut untuk mengejar defisit gol Mourinho bahkan menyebut para pemain Tottenham malas menekan ketika lawan memegang bola Hal itu membuat Everton leluasa membangun serangan dari belakang Ronaldo cetak gol Juventus kulung Novara 5-0 di laga uji coba Laga pramusim antara Juventus vs Novara digelar di pusat latihan Bianconeri di Vinovo Minggu 13 September 2020 Pertandingan ini sekaligus menjadi debut pelatih baru Juventus Andrea Pirlo Yang ditunjuk menggantikan Maurizio Sarri pada akhir musim lalu Dalam laga ini Juventus berpesta 5 gol Cristiano Ronaldo menyumbang 1 gol di pertandingan ini Tandingan ini menjadi satu-satunya laga uji coba yang dilakukan di Juventus Sebelum memulai Liga Italia 2020-2021 PSG vs Marseille 5 kartu merah warnai kekalahan Les Parisiens Paris Saint-Germain menelang kekalahan dari Marseille di pekan kedua Ligue 1 2020-2021 Les Parisiens tumbang 1-0 di kadang sendiri dalam laga yang diwarnai 5 kartu merah Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Florian Tauvin di menit ke-37 Keributan terjadi di injury time setelah Dario Benedetto melanggar Pablo Sarabia Dan di saat terjadi kerumunan, Neymar menempeleng kepala Kevin Struthman Tiga pemain PHE yaitu Lauvin Kurzawa, Leandro Paredes, dan Neymar terlibat cekcok dengan lawan Hingga diganjar kartu merah Dua pemain Marseille juga diusir yaitu Jordan Amalfi dan Dario Benedetto Pertandingan tuntas 1-0 untuk kemenangan Marseille Dengan hasil ini, PSG menempati posisi ke-18 dengan 0 poin Sedangkan Marseille berada di posisi ke-5 dengan 6 poin Hasil Liga Spanyol tadi malam Alaves kalah 0-1 dari Real Betis Valadolid bermain imbang dengan Real Sociedad dengan skor 1 sama Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Huesca Valencia menang 4-2 atas Levante Ketauan menghirup gas tertawa, Mason Greenwood kembali meminta maaf Kontroversi yang menyangkut pemain muda Manchester United Mason Greenwood belum berhenti Pria berusia 18 tahun itu pun harus rajin mengunculkan dirinya ke hadapan publik untuk meminta maaf Greenwood sudah meminta maaf usai ketauan melanggar protokol COVID-19 Dan sekarang ia harus kembali membuat pernyataan maaf pasca kedapatan menggunakan nitrous oxide atau gas tertawa Momen itu diduga terjadi sebelum Greenwood dipulangkan oleh timnas Inggris bersama pemain Manchester City, Phil Foden Ancelotti soal debut James Rodriguez? Kalau mau kecepatan, mending beli Usain Bolt James Rodriguez sudah membuat debut di Liga Inggris bersama Everton Manajer Carlo Ancelotti memberi penilaian tentang anak asuhnya itu Ancelotti memainkan James di posisi penyerang sayap kanan Pria asal Columbia itu padahal sudah terbiasa bermain sebagai gelandang serang James bukan pemain tercepat di dunia, tetapi dia punya banyak kualitas Kami harus menggunakan dia untuk menunjukkan kualitasnya Dia bukan pemain sayap, tetapi dia bisa masuk dan menerima bola Dia sangat berbahaya Saya tidak khawatir tentang fisik Jika saya khawatir tentang itu, saya akan merekrut Usain Bolt, bukan James Kata Ancelotti dikutip dari BBC Soal transfer Thiago, MU dan Liverpool dituduh memeras Bayern Tanda tanya menyelimuti masa depan Thiago Alcantara Manchester United dan Liverpool dituding memeras Bayern Muni terkait saga kepindahan Thiago Sejauh ini, baik MU ataupun Liverpool belum mengajukan tawaran kepada Bayern Muni Mantan Presiden Bayern, Uli Huenes, dibuat geram dengan saga transfer Thiago Alcantara Huenes mengira MU dan Liverpool akan menunggu sampai akhir bursa musim panas sebelum membuat pendekatan resmi Thiago mungkin sudah menjalin kesepakatan dengan Liverpool atau Manchester United atau dengan keduanya Kedua klub itu belum mengajukan tawaran Mereka cuma membual dan ingin memeras kami dengan menunggu sampai pekan terakhir lalu membuat tawaran yang murah Ucap Huenes kepada Sport One Juventus putuskan Lego Douglas Costa Juventus telah memutuskan untuk melego penyerang Douglas Costa Klub-klub Uni Emirat Arab memperlihatkan minat yang kuat terhadap Costa Namun Costa menyatakan bahwa ia ingin membuktikan dirinya di Juventus dan mengindikasikan untuk tetap bertahan Agen sang pemain mencoba untuk menarik minat dari klub-klub Inggris Tetapi mereka meragukan kapasitas fisiknya untuk bermain secara reguler Juventus angkat bendera putih dalam perburuan Luis Suarez Kabar buruk datang dari juara pertahan seri A Juventus Mereka dikabarkan menyerah dalam perburuan tanda tangan penyerang Barcelona Luis Suarez di bursa transfer musim panas ini Direktur klub Fabio Paratici menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah awak media untuk berbicara sedikit mengenai kepindahan Suarez Keturin Kepada awak media, ia mengatakan kalau peluang Juventus untuk menyelesaikan transfer pada pekan ini sangat kecil Inilah yang jadi indikasi kalau mereka telah mengibarkan bendera putih Juventus harus mundur karena kebutuhan akan penyerang baru sedang mendesak Barcelona Tetapkan Mo Salah Jadi Target Utama Bintang Liverpool Mohamed Salah dikabarkan ingin pindah ke Barcelona setelah pelatih Barcelona menjadikannya sebagai target utama Namun klub tengah berjuang untuk mempertahankan Salah Karena Barcelona tertarik untuk menggunakan jasanya Agen sepak bola Jacques Swart mengakui hal tersebut Dia bahkan mengklaim Salah ingin meninggalkan Anfield Sayangnya dia tidak membocorkan siapa sumber informasinya Dia pun menolak untuk menjelaskan secara detail soal itu Putus kontrak dengan Barcelona Arturo Vidal segera gabung Inter Milan Arturo Vidal bakal memutus kontraknya dengan Barcelona untuk segera bergabung dengan klub Liga Italia Inter Milan Gelandang tengah Salcili tersebut dilaporkan bakal mengakhiri kontraknya pada Senin 14 September waktu setempat Setelah proses tersebut selesai, Vidal bakal segera terbang ke Milan untuk merampukan transfernya Dilansir dari Lagaceta Delosport Bubu Inter dan Vidal telah saling sepakat perihal kontrak pemain Pemain berusia 33 tahun tersebut bakal menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun Dengan bayaran sebesar 6 juta euro atau sekitar 106 miliar rupiah per musim Dalam kontrak tersebut terdapat opsi perpanjangan kontrak 1 tahun Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax